selamat menikmati Halo teman-teman apa kabarnya hari ini semoga hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia selalu Alhamdulillah terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan mengeklik video aku semoga video sederhana aku ini ada manfaatnya buat teman-teman share lagi kegiatan aku hari ini ya teman-teman jadi pagi ini aku mau masak itu apa ngerbus labu siam terus bikin sambal bawang sama mau goreng ikan bindang gitu ya nah ini tadi udah aku siap-siapin udah aku siangin gitu ya teman-teman biar cepet aja waktu ngambil videonya ini apa aku tuh masaknya buru-buru gitu ya teman-teman mumpung adik lagi bubuk terus aku langsung aja masak ini tuh udah siang sebenernya teman-teman sekitar jam setengah sembilan gitu kalau jam sembilan kan pak suami sebelum berangkat jualan itu kan pulang dulu ya jadi sebisa mungkin aku sebelum pak suami pulang itu udah masak ya teman-teman jadi kalau pak suami mau berangkat udah bisa sarapan gitu nah ini kalau misalkan goreng ikan asin apa bindang ini ditutup gitu ya teman-teman kalau enggak tuh apa minyaknya itu nyiprat-nyiprat kemana-mana gitu terus nanti bahayanya itu kena tangan kena apa gitu ya teman-teman kalau misalkan enggak ditutup terus males juga kalau misalkan minyaknya tuh kemana-mana males mersihinnya gitu nah ini pokoknya disambi-sambi gitu ya teman-teman sambil nungguin ikan bindangnya mateng terus disambi sama nyuci piring gitu pokoknya kalau misalkan emak-emak ya gini ya teman-teman pokoknya apa aja disambi-sambi gitu jangan terlalu fokus nyuci piring nanti malahan masakannya gosong ya teman-teman nah ini lapu siamnya udah mateng ini juga kematangan gitu teman-teman keempukan karena tadi asyik apa nyuci piring terus agak lupa gitu ya nah ini ngerbusnya tuh cuman aku kasih sama garam aja biar ada rasanya gitu biar enggak hambar nah ini ikan bindangnya udah mateng terus masih tinggal dikit nanti tinggal dikoreng lagi aja terus aku juga nanti mau numis toge itu teman-teman toge kedelai gitu ya yang toge yang besar-besar gitu rencananya mau buat pekal mas ilham juga nanti nah ini diselesain lagi nyuci piringnya pokoknya disambi-sambi gitu ya teman-teman mumpung adik lagi bubuk terus emaknya tuh harus sat-sat-sat-sat pekerjaan harus cepat selesai gitu biar enggak ada drama diantara kita nah jadi ini tuh tadi tuh masak tuh udah buru-buru banget ya teman-teman eh malah pak suami udah pulang gitu masakannya belum selesai jadinya ya masak sambil buru-buru gitu ya nah tadi itu kan rencananya aku mau numis toge buat pekal mas ilham tapi karena belum mateng terus aku nyuruh pak suami beli rocket chicken gitu teman-teman sekalian aja langsung dianterin ke sekolahannya mas ilham mas ilham gitu terus pak suami itu dari rumah cuma bawa uang 10 ribu biasanya itu kan satu paket gitu kan kalau sayap kan 10 ribu ya teman-teman cuma bawa uang 10 ribu terus sampai sana malahan sayapnya tuh enggak ada jadi ya kurang gitu ya teman-teman terus balik lagi ke rumah pulang lagi nah pas pulang itu ini toge nya udah mau mateng gitu teman-teman jadinya ya udah enggak enggak jadi enggak jadi apa enggak jadi dibeliin sama rocket chicken ini aja di apa di bekalin sama toge terus sama ikan pindang gitu nah ini numis toge nya ya teman-teman simpel aja cuma dikasih sama bawang merah bawang putih terus sama cabai keritingnya satu buah aja biar buat cantik-cantik gitu ya nah ini belum selesai masak si adek udah bangun gitu teman-teman ya udahlah disambi-sambi gitu ya pokoknya kalau misalkan anak itu udah bangun tuh rasanya ambiar gitu ya padahal kalau misalkan anak tidur itu kita udah berharap besar banget mau ngerjain inilah mau ngerjain itulah biar cepat selesai eh taunya lagi setengah perjalanan gitu bangun ya teman-teman enggak apa-apa ini disambi-sambi aja mudah-mudahan adeknya ante enggak rewel gitu nah ini aku bikin sambel ya aku kalau misalkan bikin sambel itu pasti banyak teman-teman bisa buat dua hari gitu soalnya males kalau misalkan mau tiap hari bikin sambel soalnya pak suami itu kalau tiap hari wajib harus ada sambel makanya kalau misalkan bikin sambel itu aku langsung kalau enggak dua hari ya tiga hari gitu teman-teman males aja kalau bentar-bentar bikin sambel bentar-bentar bikin sambel gitu ya Alhamdulillah ini udah mateng ya teman-teman terus tinggal sarapan mumpung adek anteng tadi juga adek udah aku mandiin gitu ya teman-teman sebelum makan jangan lupa berdoa ya teman-teman biar biar enggak enggak jadi lembab biar enggak jadi gendut gitu biar kita enggak nambah-nambah terus oke teman-teman mari makan nah ini tuh harusnya ditemenin sama jengkol goreng ya oh pokoknya mantep banget ini kalau misalkan ditemenin sama jengkol goreng aku kalau misalkan numis toge itu sukanya yang ini teman-teman toge yang kedelai gitu ya yang besar-besar gitu menurut aku tuh lebih enak aja gitu teman-teman labu siamnya juga aku sukanya daripada di oseng gitu aku lebih suka direbus nah ini seperti biasa sambil nonton horror ya teman-teman jadi akhir-akhir ini tuh aku lagi suka nonton horror gitu teman-teman biasanya sih nontonnya ngedrakor ya tapi ini udah lama banget aku gak ngedrakor teman-teman rasanya lagi apa bosen aja gitu padahal ya banyak yang bagus-bagus ya tiap hari juga aku lihat spoiler-spoiler gitu di IG tapi belum ada minat buat ngedownload gitu sekarang lagi sukanya film horror padahal hidup kita udah horror ya teman-teman tapi sukanya nonton horror entah kenapa ini ya oke teman-teman selamat makan ya alhamdulillah ini pokoknya mantep banget menu harian aku kayak gini ya teman-teman simple aja soalnya aku gak pinter masak yang aneh-aneh teman-teman bikin ngabisin nasi pokoknya ini kalau misalkan menunya cocok itu pokoknya bikin nambah-nambah terus ya teman-teman bikin gendut pokoknya gak apa-apalah yang penting sehat ya teman-teman kalau aku tuh tipenya tuh gak bisa kurus kayaknya teman-teman pokoknya walaupun minum air putih tuh pasti bakalan gendut gitu yaudahlah los aja makan aja yang penting sehat ya alhamdulillah nah ini sambil makan sambil ditemenin adek ini juga adek tuh goyang-goyang tripod terus teman-teman nah ini ya oke teman-teman selamat makan sampai disini dulu ya kegiatan aku hari ini terima kasih buat teman-teman yang sudah mau menonton dari awal sampai akhir sampai jumpa di video-video aku selanjutnya ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uuuh uuuh